Anak kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 dengan menghadirkan pasangan Capres-Cawapres pada seluruh sesi debat. Sehingga tidak ada debat khusus antar-Cawapres. Format baru ini pun menuai pro dan kontra. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengubah format debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 dengan menghadirkan pasangan Capres-Cawapres pada seluruh sesi debat. Debat Capres-Cawapres 2024 tetap ditiadakan dalam 5 sesi, namun dalam kelima sesi debat tersebut akan dihadiri bersamaan oleh pasangan Capres-Cawapres. Ketua KPU RI Hasimah Syari mengatakan Capres dan Cawapres dihadirkan dalam seluruh sesi debat untuk menunjukkan kerja sama pasangan Capres dan Cawapres. Dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres, maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres, maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau berdua, masing-masing pasangan calon kan timbuk antara Capres dan Cawapres. Tiga Cawapres pun punya pandangan terkait ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku akan mengikuti aturan dari KPU dan menganggap perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan akan ikut aturan main yang dibuat KPU dan siap berdebat sendirian atau ditemani pasangannya. Sementara Cawapres nomor urut 1 Mohaymin Iskandar menyayangkan perubahan format debat. Gusimin menilai debat Cawapres membuka peluang adu ide dan gagasan secara terbuka. Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan di depan. Kalau pemilu ini mau baik, kita adu gagasan, adu program, adu ide, ya siap dilakukan itu, tapi KPU kita tunggu lah ya supaya terbuka. Apakah saya mau debat atau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon Pak Wakil? Saya tidak tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo tidak berdebat ayo. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perlu dimenulai, sesuai norma dalam Undang-Undang Pemilu, debat khusus Cawapres mestinya tetap ada. Perubahan format mestinya tidak mengubah norma yang sudah ada dalam Undang-Undang. Pengaturan soal debat itu disebut di dalam Undang-Undang, diatur dengan peraturan KPU. Ya bisa saja koordinasi dengan DPR, tetapi tidak menyimpangi apa yang sudah menjadi norma dalam Undang-Undang. Di mana jumlah debat lima kali dan tiga kali untuk debat Cawapres, dua kali untuk debat Cawapres. Apakah ketika debat Cawapres, si Cawapres boleh hadir? Ya boleh saja. Tetapi yang berdebat tetap harus Cawapresnya, begitu. Dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1, debat dilaksanakan dengan rincian tiga kali untuk Cawapres dan dua kali untuk Cawapres. Debat perdana akan digelar pada 12 Desember 2023 mendatang dengan tema hukum, hak asasi manusia, pemerintah, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Demikutan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah operator 1. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.